Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu Dalam hidungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijaukan dari segala marah bahaya malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbil Alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video ya guys ya Pengalaman dan juga istilahnya bagaimana fasilitas universitas yang ada di Malaysia guys Terutama jadi Universiti Malaya ini yang memang terkenal gitu kan Nah ini pengakuan daripada mahasiswi Indonesia tentang universiti yang ada di Malaysia ini Nah tanpa berlama-lama jom kita tengok videonya Dan jangan di skip tonton sampai selesai supaya banyak informasi yang teman-teman dapatkan Let's go Tangan kuliah di Malaysia dulu sebelum kalian nonton video ini sampai akhir Karena aku akan bongkar dari mulai fasilitas kampus, biaya hidup, dorm, dan juga lifestyle di Malaysia Hai kenalin aku Fai Aku adalah penerima BHS Isma 2023 ke Universiti Malaya Nah kita mulai lihat lifestyle-nya dulu di Universiti Malaya atau yang terletak di Kuala Lumpur Nah FYI di setiap daerah mungkin bisa beda-beda ya guys lifestyle-nya atau biaya hidup Jadi yang pertama kalo misalnya dari lingkungan Universiti Malaya sendiri aku tuh lihat banyak banget Universiti Malaya yang terletak di Indonesia Dimulai dari Jerman, terus abis-abis ada orang Perancis juga, ada orang Belanda, ada orang Chinese, ada orang Korean, Japanese Jadi nggak cuma India, Chinese atau Melayu aja di Malaysia Semuanya ada ya Tapi ternyata banyak banget dan itu pertama kali aku kaget banget sih Kayak se-multi-kultural itu dan banyak banget Universiti Malaya Bahkan sampai sekarang aja aku masih connect di Instagram sama beberapa temen aku yang orang Malaysia Dan masih sering kok kita replay-replyan stories gitu Jadi temen-temen internasional yang kamu buat nanti di Malaysia bisa jadi bakal jadi long term friendship juga Kita mulai dari bahasa dulu ya, kalo dari aku sendiri biasanya di Malaysia tuh pake bahasa Inggris Cuman kalo kamu ternyata belum sepastai itu pake bahasa Inggris, pake bahasa Indonesia juga bisa Mereka tuh ngerti sebenernya, cuma mungkin ada slight perbedaan aja Tapi bukan berarti nggak ngerti gitu, kita juga bisa ngerti orang Malaysia tuh ngomong apa gitu Cuman mungkin akan ada perbedaan sedikit aja Nah ini kalo misalnya di luar kampus, tapi kalo di kampus aku belajarnya pake bahasa Inggris Karena masuknya internasional ya kelasnya, jadi bukan yang Melayu gitu Tapi ada satu kelas aku yang pake bahasa Melayu gitu Tapi dicampur juga pake bahasa Inggrisnya Nah tapi kelasnya kayak gini yang nggak ramah international students pasti udah dibilangin dari awal Jadi terserah kamu mau ambil atau nggak Nah pada saat itu aku ngerasa masih bisa terbantu kok gitu Tapi PPT-nya tetep pake bahasa Inggris Cuman dosennya pake bahasa Melayu campur-campur bahasa Inggris gitu Lanjut untuk cuaca ya, cuacanya mirip-mirip sama Indonesia Kadang panas, kadang hujan gitu Lanjut kita ke makanan, kalian yang paling banyak banget nanyain ini Menurut aku ya, makanan Malaysia itu lebih ke manis Sedangkan makanan Malaysia kebanyakan lebih ke asin Burih ya Nah terus itu yang aku ngerasain ya perbedaannya Sama makanan Indonesia itu asin pedes gitu Pedesnya tuh nampol Nah sedangkan kalau di Malaysia, aku ngerasainya tuh sepedes-pedesnya Malaysia tuh tetep manis gitu Jadi kadang tuh aku misalnya tetep beli makanan di Indonesia Kayak ayam geprek, terus abis itu ayam gepuk pagembus juga ada di sana Terus abis itu aku juga beli ayam bensu, itu ada ternyata di sana Nah jadi kayak aku biasanya GoFood kalau kayak gitu atau ke sana GoFoodnya itu nama aplikasinya Foodpanda kalau di Malaysia Aku biasanya beli di kantinnya College Kediaman 12 Yaitu dorm aku sendiri Dan kantinnya tuh besar banget guys Sebelumnya itu kayak 2-3 bulanan Karena kantinnya belum jadi, kita tuh makannya kayak nende gitu Tuh, nah tapi sekarang karena udah jadi kantinnya, itu bener-bener super besar buat kantin ya Jadi udah nyaman banget untuk students bisa makan di kantin Dan yang paling enaknya ada di kantin tuh super murah banget Kayak harga itu gak bakal kalian dapetin di luar kampus Nah perbedaan harganya tuh besar banget ya Kayak misalnya di College Kediaman 12, aku suka banget makan ayam geprek Nah ayam geprek itu makanannya harganya sekitar 6 ringgitan Nah yang paling murah kayak 4 ringgit itu dapet roti Cuma yang paling mahal kayaknya sekitar 12 Nah 12 itu udah kayak full banget kayak makanan India Udah dapet daging, dapet telur, nasi kuning, dan sebagainya Sedangkan kalau kalian makan di luar kampus Itu bisa sekitar 14-20 ringgitan lah tergantung kalian makannya dimana Jadi lumayan lah ya kalau kalian memang mau beremen Lanjut kita ke transportasi umum Nah kalau di Malaysia menurut aku transportasi umumnya tuh udah cukup banyak ya Apalagi di Kuala Lumpur Nah cuma kalau aku di University Malaya sendiri Aku tuh suka banget jalan, apalagi di Malaysia Itu karena emang jalan untuk pejalan kakinya besar Jadi di kampusnya sendiri aku sering jalan bolak-balik dari Purpose ke College Kediaman 12 Nah cuma beberapa temen aku mungkin gak kuat untuk jalan Jadi beberapa nunggu bis gitu Kalau di internal kampus ya Nah kalau bis ini ada yang bayar, ada yang gratis juga gitu disediain dari University Malaya Nah nanti bisnya kalau yang memang dari University Malaya itu bakal ada jadwalnya Nah kamu bisa hafalin atau di foto aja biar bisa tahu rutenya dan juga jam berapa mereka datang Cuma memang, ini aku kasih tahu ya Gak setepat waktu itu gitu Jadi ada beberapa yang ya lebih cepat 10 menit atau kurang dari 10 menit Nah kalau aku berangkatnya pakai bis selalu gak mau jalan kaki kalau misalnya pagi-pagi Karena takutnya nanti keringetan lagi ya Nah itu kalau misalnya pagi-pagi aku pakai bis itu harus standby itu minimal aja 20 menit sebelum bisnya datang Karena kita gak tahu dia bakal lebih cepat atau lebih lambat gitu Nah kalau kalian gak mau pakai bis, gak mau jalan Nah kalian bisa pakai yang lebih private yaitu pakai, kalau di sana tuh transportasi onlinenya kayak go-jack gitu Oke Kita pakainya AirAsia AirAsia tuh ada beberapa sih sebenarnya Cuma AirAsia yang kita pakai dulu aku sama teman-teman aku karena itu yang paling murah Nah biayanya itu kalau misalnya dari satu University Kayak misalnya aku dari Perpus ke College Kediaman which is sekitar 2 atau 3 kilo itu harganya 4 ringgit Oh oke Which is sekitar 14 ribuan lah Nah ada lagi nih yang unik, jadi gak hanya pakai AirAsia tapi kita juga bisa pakai yang namanya tuh sapu Jadi itu tuh nanti sapu ada di telegram nih ya kalian pasti sangat membutuhkan ini kalau udah jadi student di University of Malaya Oke Nah sapu ini itu kadang drivernya itu adalah student sendiri yang mau kerja Wow Nah jadi kalian misalnya tuh jadi driver sekalian kalau misalnya mau pakai bisa jadi penumpangnya juga gitu Oh bagus nih Uniknya pakai sapu ini kalian bisa nawar jadi nanti misalnya kalian bilang kalian dari perpus ke College Kediaman Jam berapa, berapa orang Nah terus nanti bakal ada driver yang message ke telegram kalian kayak 3 ringgit, 4 ringgit Jadi kalian bisa nego sesuatu kalian sama drivernya Keren sih Tapi sapu ini sayangnya cuma tersedia di kampus aja Dia kalau misalnya keluar kampus belum bisa Kecuali kayak mall terdekat mungkin masih bisa Lanjut kita bahas ke kamar nih yang kalian sering banget nanya Nah aku kan kan udah tau ya aku tinggalnya di College Kediaman 12 itu berarti di dorm inside of UMS sendiri Nah kalau misalnya di College itu biasanya aku bayarnya sekitar 450 ringgit Nah kalau 450 ringgit itu sekitar 1.500.000 lebih lah sekitar segitu Nah itu tapi kalian nggak tinggal sendiri ya Itu jadi berdua Jadi kurang dong 700 ribuan Kalian berdua kamarnya dan itu nggak pakai AC Terus abis itu kamar mandinya juga di luar Jadi sharing kamar mandi Jadi aku dekor deh Jadi kayak gini Nah ini peralatannya aku beli di Mr. DIY Barang sama temen-temen aku Jadi kita bareng-bareng Nah itu super seru banget Kalau kalian mau dekor-dekor please cari di Mr. DIY Itu kayak super murah I hope semoga itu bisa membantu kalian Memulai journey baru di Malaysia Dan aku sendiri ya Belajar banyak banget dari pengalaman aku di Malaysia Ketemu orang-orang baru apalagi aku kesana bareng temen-temen di Isma Jadi kita bener-bener orang-orang yang memang suka belajar gitu Terus abis itu memang orangnya suka eksplor Jadi kalian bakal ketemu sama orang-orang yang minat dan bakatnya sama kayak kalian gitu Jadi kalian no worries kalau misalnya kalian mau ambis disana, mau belajar disana Karena kalian bakal ketemu orang-orang yang ibaratnya sefrekuensi sama kalian Nggak perlu takut untuk di judge untuk menjadi diri kalian sendiri Thank you ya guys Sudah nonton sampai akhir Hope it helps And see you on another video Bye-bye Oke guys sudah selesai videonya dan itu tadi kalau kita tengok Ya guys ya penjelasan daripada mbaknya tadi ya guys ya Bahwasannya disana itu sangat-sangat nyaman sekali Banyak teman dan memang banyak istilahnya Pertukaran-pertukaran mahasiswa disana Sehingga ada dari Jerman, Perancis dan lain sebagainya Dan itu memudahkan kita juga untuk berkomunikasi juga dengan bahasa Inggris dan lain sebagainya Karena disana juga menggunakan bahasa Inggris ya guys ya Jadi disana itu kelasnya itu taraf-taraf internasional gitu kan Makanya disana itu banyak juga istilahnya pelajar-pelajar asing dan tidak di apa namanya ya Tidak membuat kita susah juga Karena ketika kita masuk ke sana yaudah kita memang harus benar-benar paham ya Tentang bahasa Inggris juga Seperti itu ya guys ya Dan kalau kita lihat juga banyak ternyata kemudahan-kemudahan yang ada disana guys ya Termasuk istilahnya bis gratis, ada juga yang berbayar Dan juga ada beberapa aplikasi yang menurut saya itu keren sih gitu kan Jadi kayak wow Ternyata ada yang memudahkan untuk mahasiswa itu berkeliling Ataupun menggunakan transportasi yang ada di kampus itu Yaitu dengan aplikasi sapu tadi ya guys ya Wah ini keren banget sih Membuat kita tuh kayak dimudahkan gitu ya guys ya Dan saya baru pertama kali tau bahwasannya disana juga istilahnya Ada apa namanya banyak aplikasi yang sangat-sangat memudahkan kepada mahasiswa itu sendiri ya guys ya Ada juga istilahnya yang dibahas tadi adalah tentang penginapan ataupun tempat tinggalnya Ternyata semurah itu ya kan 1.500.000 dan itu tidak apa namanya ya guys ya Tidak sendiri berdua dengan temannya Jadi bayarnya lebih murah gitu Itu keren banget sih guys ya Apalagi kalau ada yang gratis lagi Mungkin saya kira ada juga tempat-tempat yang gratis disana gitu kan Untuk tempat-tempat di dalam kampusnya Mungkin teman-teman bisa komentar di bawah Bagaimana pengalaman ketika istilahnya kuliah di Universitas Malaya ini ya guys ya Adakah istilahnya tempat-tempat yang memang sangat-sangat bagus untuk mahasiswa Atau bahkan mungkin ada perbedaan gitu kan untuk kelas ini, kelas ini, kelas ini ya kan Apa setiap tempat tinggalnya itu kan akannya tadi di 12 gitu kan Mungkin yang 1, 2, 3, 4 itu lebih mewah ataupun bagaimana Saya kurang tahu juga Coba komen di bawah ya guys ya Penasaran sih ya Tapi dengan fasilitas seperti itu ya kan Pastilah pendidikannya terjamin juga Dan juga ilmu yang disampaikan juga keren-keren pastinya ya guys ya Nah itu dulu videonya Semoga buat teman-teman semua yang masih kuliah ya kan Diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu Kefahaman juga Sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat Yang bisa kita amalkan barokah di dunia maupun di akhirat Amin-amin Oke terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mau dimaafkan Saya meminta untuk diri Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ke channel Mbaknya tadi Linknya di deskripsi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!